Intro Oke, selamat datang di channel youtube saya Nah, di sebelah saya ini ada satu unit Toyota Fortuner Improvement ini yang 4x4 ya Jadi tipe Fortuner nya 4x4, tipe GR Sport, ini warna 2 tone Ada warna, bodinya warna putih tapi atapnya warna hitam ya Nah, pengen tau apa aja perbedaannya, yuk mari kita ikutin videonya sampai selesai Nah, kita bahas dulu ya dari bagian depan Nah, di bagian depan ini sama tipe GR, Fortuner GR 4x2 itu hampir sama aja ya Jadi di grillnya disini aksen chrome nya sama ada chrome Disini ada logo Toyota yang ukurannya sangat besar Lalu disini ada emblem tipe GR Nah, untuk lampunya juga sama Lampunya disini sudah menggunakan LED proyektor Dan disini ada lampu DRL ya Kalau siang DRL nya nyala, tetapi kalau misalkan posisinya udah gelap Otomatis lampu DRL sini mati, pindah ke bawah Nah, disini bawah itu lampu sen yang sudah LED tetapi dia belum running ya Ini bergantian dengan lampu senja Nah, lalu di bagian sini rumah fog lamp disini desainnya pakai ini ya Honeycomb, jadi semakin sporty Lalu disini ada aksen dark chrome Disini juga terdapat sensor corner Lalu untuk fog lampnya juga sudah LED Nah, untuk di bawahnya tipe GR spot ini dilengkapi dengan body kit Ini body kitnya kalau kita perhatikan warna putih Disini ada aksen ini ya Disini ada warna hitam, jadi kesannya itu kayak sporty kayak dipotong gitu ya Tapi untuk warna hitam, nyaru Karena disini sama ya, kalau ini jadi beda gitu Lebih kelihatan sporty banget Nah, lalu perbedaannya apa? Yaitu, kalau di luar disini warna putihnya beda ya Bukan warna putih Fortuner yang seperti biasanya super white Yang warna putihnya itu solid Sama kayak di Innova Innova ribbon ya Nah, kalau disini warna putihnya itu white pearl Jadi putih mutiara Lalu disini untuk atapnya warna hitam Warna hitam glossy Jadi ini tipe yang paling atas tertinggi Fortuner 4x4 GR spot AT diesel dengan pilihan warna 2 tone ya Premium color 2 tone ya, jadi bukan premium color Tapi warnanya putih mutiara Nah, ini dia Bagian sini ada kamera depan ya Atau kamera 360 Ini dia mesinnya Fortuner 4x4 GR spot Mesinnya ini berkapasitas 2800 cc 4 silinder turbo diesel Mesinnya 4WD ya 4x4 Nah, untuk outputnya 203,9 PS Untuk torsinya 500 Nm ya Nah, disini ada modul rem ABS Disini juga sudah dilengkapi dengan Perdamkap mesin Untuk ruangkap mesin sudah cat satu warna bodi Lalu, untuk harganya ya penasaran ya Ini OTR plat B Di update bulan Juli 2023 Yaitu Fortuner 2,8 GR spot 4x4 AT 2 tone ya Itu OTRnya 731.850.000 rupiah ya Itu harga on the roadnya Nah, untuk info promonya Bisa aja langsung WhatsApp nomor Di bawah ini ya Nah, langsung kita fast response Nah, lanjut kita ke bagian samping Di bagian samping disini ada over fender ya Jadi ini ciri khas dari mobil SUV Over fendernya menyambung dengan body kit Velgnya ukuran ring 18 Pastinya semakin gahar Disini velgnya di finishing warna full hitam Black glossy bukan doff Nah, untuk bannya ini ya Bannya itu Dunlop Ini ukurannya 265x60 R18 Nah, remnya Pastinya sudah disc ya Sudah disc brake Sudah cakram Disini disini juga ukurannya sangat besar Nah, disini Sudah terdapat Matgar atau karet lumpur Yang sangat besar ukurannya Nah, lanjut Ini dia sepionnya Sepionnya di finishing warna hitam glossy Dengan dilengkapi lampu sen Dan di bawahnya ini ada kamera samping ya Kamera 360 Ini kamera 360 Dan disini ada welcome light Jadi Menerangi pada saat kita masuk ke mobil Pada saat malam hari Nah, untuk sepionnya Dia sudah menggunakan auto folding Ini dia kontak remote-nya Nah Dia ketika kita Tutup Dia otomatis nutup ya Ketika kita start Tombol start-top engine-nya Hidupin mesin Otomatis ini sepion membuka ya Nah, lalu Disini atapnya hitam ya Tadi kita sudah bahas Ini yang Tipo tertingginya Tuton Nah, disini terdapat Talang air Yang ada emblem GR-nya Lalu disini ada Roof Ini namanya roof reel ya Roof reel Ya, salah satu siri Dari mobil SUV Ada roof reel-nya Lalu disini Pilarnya ini warna blackout Blackout-nya itu bukan yang biasa ya Warna hitam doff Ini warnanya itu hitam glossy ya Jadi Lebih kesannya itu mewah Jadi menyatu dengan Warna atapnya Yang hitam glossy Lalu disini ada List tatsa List chrome Yang menyambung Sampai ke bagian belakang ya Disininya agak tebal Selanjutnya Untuk handle tintu Di finishing warna chrome Disini ada Akses smart entry Nah, ini pakainya tombol ya Nah, ketika kita Buka Kalau kita tutup Disini nyala Lampu welcome light-nya Selanjutnya Disini ada Sticker ya Sticker Sticker GR Warnanya hitam Dan disini agak ke Abah buang Nah, di bawahnya ini Ada footstep Footstepnya itu Warnanya hitam full Kalau yang GR dulu Disini warnanya silver ya Sekarang lebih ke hitam full ya Hitam semua Hitam doff Nah Yang membedakan Dengan Fortuner GR 4x4 dan 4x2 Yaitu disininya ya Ada Sticker Teta Drive Ini Pasti kita lihat Disini Oh, ini berarti 4x4 ya Teta Drive Ada sticker ini Lalu Di belakang disini Untuk Kaki-kakinya Sudah dilengkapi Rem sakram ya Untuk velg belakang Ukuran velgnya Ring 18 Dengan ukuran Profil bannya 265x60 Warna velg Hitam full Full glossy Disini juga ada Karet lombur Atau matgar Nah Posisi tanky Ada disini ya Tanky BBM Selanjutnya Nah ini dia ya Tanpa eksterior samping Nah Lebih kelihatan Maco Karena Warna putih Dipadukan dengan Warna hitam glossy Dan kasar filmnya juga Full hitam seperti ini ya Jadi Semakin sporty Nah selanjutnya Kita bahas ke bagian belakang Di bagian belakang ini Untuk antena Sudah menggunakan Subfin antena Subfin antenanya Mengikuti ya Warna hitam glossy Lalu disini ada Roof spoiler Ini juga warnanya Mengikuti dengan Warna atap yang Tuton Warna hitam glossy Disini ada Heikman Stop lamp Lalu untuk kaca Disini juga sudah Dilengkapi dengan Defogger Disini ada Viper Belakang Lalu disini ada List chrome kaca Yang menyambung Dengan list chrome Kaca yang disamping Selanjutnya Disini ada logo Toyota Untuk terang lidnya Disini ada Tulisan Fortuner ya Ini warnanya bukan Chrome Tapi dark chrome Jadi Sama dengan Warna grill di depan Nah Lalu untuk lampu belakang Disini Desainnya Beda ya Dengan yang TRD yang sebelumnya Bukan yang facelift Sekarang untuk Lampunya itu Begini Grup V LED nya grup V Kalau dulu kan Garis-garis 2 Nah Untuk lampu sen Disini juga sudah LED tetapi Dia belum running Di bawahnya sini Ada emblem 2,8 GR spot Nah Sebelah sini juga Sudah dilengkapi dengan 2 sensor Ini sensornya ada banyak ya Ini sensor parkir Lalu disini ada Corner Tapi beda nih Kalau sensor parkir Biasanya disini ada 2 doang ya Disini tengahnya ada Nah Disampingnya Ada sensor corner Nah Di bawahnya sini Dilengkapi dengan Body kit GR Ini dipadukan Dengan warna hitam glossy Jadi kalau kita Pakai warna putih Semakin sporty ya Kesannya disini ada Perbedaan Lalu disini ada Mata kucing Atau Lampu reflektor Nah Di Fortuner ini ada Namanya fitur Electric power backdoor Yang sudah Bisa Difungsikan dengan Kick sensor ya Nah cobain Ini kita Bisa buka Dari sini Ini tutup Nah ini posisi Pintu belakang Membuka dengan otomatis Power electric Quick door Untuk menutupnya Dari sini bisa Lalu kita Cobain untuk Kick sensornya ya Kick sensor itu Posisinya dia Pintunya dalam keadaan Tertutup Nah lalu Untuk sensornya Posisinya ada Di sebelah sini Nah ini dia Tadi sudah bunyi ya Lalu kita Mundur Nah otomatis dia Membuka Secara otomatis Nah selanjutnya Ketika kita Mau tutup Backdoor nya Atau pintu bagasi Tinggal Ayunin kaki ya Dari sisi sini Sensornya Ada bunyi Langsung kita mundur Nah otomatis Pintu Tertutup Secara otomatis Nah lanjut Kita bahas ke ini ya Ke apa Bagasinya Nah disini Bagasinya Ini posisi Jok tengah Eh jok belakangnya Baris ketiga Itu Dilipat Jadi luas banget Seat bail lengkap nih Belakang ada dua Lalu disini Juga ada Ini ya Ada Hook ya Hook atau cantolan Ini buat Sini apa namanya nih Jaring-jaring Atau kargonet Lalu Dongkrak posisinya Ada di sebelah kiri Disini Ada dongkrak Ada Kunci rodanya Nah kita Tutup lagi Nah selanjutnya Untuk membuka Banserup Posisinya Ada di sebelah sini ya Nah Lalu Coba kita Pasang Untuk jok belakangnya Nah Seperti ini dia Jok belakang Disini juga Ada lampu bagasi ya Bisa di on-offin Oke Nah ini dia Tanpa Eksterior belakang Secara overall ya Lanjut kita Ke bagian interiornya Nah Ketika kita Mau masuk ke Interiornya Disini ada Tombol Smart entry ya Pastikan kuncinya Sudah Kita Bawa Atau dekat dengan mobil Tinggal kita Pencet tombol ini Nah ini dia Interiornya Toyota Fortuner 4x4 GR Spot Disini untuk Door trimnya Full Dominan Warna hitam Disini ada Aksen Warna silver Nah disini ada Door handle chrome Lalu disini Bahannya itu Soft touch Pulit Disini ada Jahitan putih Lalu untuk Power window Disini sudah Automatic semuanya All auto 4x4 Disini ada Window lock Ada power door lock Lalu disini ada Tombol untuk Pengaturan mirror Kasah spion Ini untuk Tombol retractnya Di bawahnya juga ada Cup holder Dan atas Satu buah speaker Nah di Fortuner GR ini Yang facelift Atau improvement Disini ada Ini ya Sail plate Ini Ada emblem GR nya ya Skaf plate Nah disini Warnanya juga Bagus nih Warna chrome Tapi chrome nya itu Chrome mewah gitu ya Lalu disini Untuk jog nya Sudah Menggunakan Bahan kulit Leder Leder ya Disini ada Jahitan putih Nah jog nya juga Sudah Dapat Ini ya Apa Electric Sheet Electric power Sheet Nah di tipe 4x4 ini 4x4 Itu sudah Dapat Airbag ada 7x7 Nah Termasuk yang disini Yang di jog sini Sudah ada airbag Kanan kiri Lalu ada disini Kerten 2 Kanan kiri 4 Di bawah Sini Keni 5 Lalu ada 2 lagi ya Di sisi driver Sama Passenger Nah disini Untuk Setirnya Dilapisin kulit Disini ada warna Wood ya Wood Warnanya hitam Jadi Warnanya sangat sporty Lalu disini ada Jahitan Juga Disini ada Modelnya 3 sepuk Disini warna Silvernya juga Mewah banget ya Ini Airbag si penumpang Disini ada Logo Toyota Cobain kita Klaxon nya Wess Klaxon nya mantap Disini ada Steering switch Sebelah kiri Untuk tombol audio Sebelah kanan Untuk pengaturan MID Lalu disini ada Quiz control Belum adaptif ya Disini ada Saklar saklar Untuk lampu depan Disini untuk Wiper Nah lalu Kita perhatikan Disini Ada Ini ya Jok nya itu Disini Untuk headrest nya Ada Boardiran GR Tuh yang Sebelah kanan kiri Untuk seatbelt Disini juga bisa Diatur Naik turun nya Posisinya ada Dissebelah sini Lalu Disini ada Tombol Startup button Disini ada Cup holder Nah Cup holder yang Secara Ini ya Apa namanya Sliding Disini ada Kisi-kisi AC Di framing warna silver Lalu disini ada Tombol Alarm Disini ada Ini ya Untuk sensor parkir Untuk pengaturan On off Electric Kick sensor Power back door Kick sensor Disini untuk Electric power back door nya Lalu disini ada Tuas untuk membuka Tanki bensin Disini untuk Kup mesin ya Nah Coba kita Masuk ke Yang lainnya Fitur-fitur Nah Ini dia Interior nya Instrument ya Instrument panel Nah Kita pakein Ini dulu Lampu flash Nah Disini sudah Dilengkapi dengan Pedal shift ya Untuk Naik turun Gigi secara manual Lalu Disini ada Head unit Yang ukuran layarnya 10 inci Nah kita coba Stutter mesinnya Hidupi mesinnya Disini untuk Head unit nya Ukurannya 10,1 inci Disini ada Fitur-fitur Koneksi Yaitu Ada fitur Apple CarPlay Android Auto Lalu ada Miracast Nah Disini juga ada Untuk pengecekan Saldo E-Money ya E-Money Ataupun flash Lalu Di bawahnya Ada panel AC Yang sudah Digital Auto Climate Disini ada Pengaturan Ini ya Suhu Disini Untuk suhunya Bisa diatur Dual zone Antara Sebelah kanan Dan sebelah kiri Disini ada Tombol Untuk rear Ini untuk AC belakang Lalu disini ada Tombol Arah semburan Angin Bisa ke muka Bisa ke kaki Disini untuk Open close air Artinya udara luar Bisa masuk Ketika kita dibuka Sini buka ya Ini tutup Ini buka Nah lalu disini Untuk pengaturan Speed fan Disini ada Defogger depan Defogger belakang Nah disini ada Tombol untuk Downhill assist ya Di AC Ini untuk Turunan yang sangat Curam Lalu disini ada Tombol untuk Pengaturan 4x4 nya Disini H2 itu Untuk Roda penggerak Belakang aja Disini untuk H4 itu Penggerak Depan belakang Dan disini ada L4 Low Ini ya Untuk Medan yang Sangat berat Yang pelan Pakai disini ya L4 Nah disini ada Wireless charger Lalu disini ada Cup holder Dengan Finishing panel wood Disini Cup holder nya Lalu ini tuas transmisi nya Automatic Dia bisa manual juga ya Disini Ada Power mode ya Power mode sama ECO mode Spot mode Lalu disini ada Tombol Stability control Di bawahnya sini ada Front differential lock Lalu Disini ada Arm Ini ya Apa Console box Yang di finishing kulit Ada jahitan putih Lalu disini ada Rem tangan Nah Disini ada Cool box Ini di finishing warna Hitam ya Ini untuk bahannya kulit Disini ada Tulisan Fortuner nya Ini untuk lasi utamanya Soft opening Ada lampunya juga Lalu Disini ada sensor ya Untuk lampu Lampunya dia otomatis Lampu depan Lalu disini ada Sepion tengah Yang sudah Dinex view Sun visor Sisi Penuh Sisi driver Disini Vanity mirror Ada lampu Disini juga ada Lampu baca Yang sudah LED Ini untuk tempat Kacamata Disini ada Sun visor Isi penumpang Depan ya Sudah vanity mirror Ada lampu Lalu ini hand grip Model retrek Nah disini juga Sudah terdapat Tabung upper Nah ini Tanpa Interior depan Dari samping ya Selanjutnya Kita Lihat untuk Bentar Baris kedua Door trimnya Dominan warna hitam Disini materialnya Sudah menggunakan Soft touch Atau kulit Lalu disini ada Arm rest Yang sudah Di finishing Hitam glossy Power window Sudah otomatik Disini ada Door handle chrome Lalu disini ada Ornamen warna silver Di bawahnya ada Car folder Dan speaker Disini ada Skat flat Ini warna chrome Ada tulisan GR Lalu Disini juga ada Seatback pocket Nah di belakang Console block Disini ada Power outlet Ada warnamen warna silver Disini untuk RSE Rear seat entertainment Disini ukuran layarnya Juga sangat lebar Disini ada Lampu Iband light Lalu disini juga ada Tempat untuk USB AC personal Disini juga ada Pengaturan AC Untuk AC belakang Sudah digital Lampu sudah LED Untuk jog Tengah Sudah Dapat arm rest Ini sudah Kulit Sudah kulit Nah ada Tiga headrest Yang bisa diatur Tiga seatbelt Nah cara Pelipatnya Gini ya Tinggal di Tekan sini Tuas sini Nah ini Lipat secara One touch stumble Nah tadi Kita sudah bahas Eksterior Dan interiornya Secara keseluruhan Nah Cukup sekian Videonya Apabila Ada yang mau Tanya-tanya promo Ataupun Pemesanan Langsung aja ya Whatsapp Nomor di bawah ini ya Dan saya sendiri ya Terima kasih Sudah menonton Sampai jumpa